Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pasti ingin bahagia kita pasti ingin mulia dan kita pun pasti ingin selamat dunia akhir Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dengan idul kurban karena banyak orang yang sangat memerlukan juga banyak yang terberdayakan dengan idul kurban ini dan idul kurban membuat kita terangkat derajatnya dan bisa jadi bekal keselamatan di akhir akhir nanti jangan pernah ragu untuk berkurban karena berkurban itulah jalan yang paling disukai Allah membuat kita bahagia mulia dan selamat dunia akhir nanti insyaAllah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT kepada kita sampai saat ini diberikan kekuatan iman kesehatan, rizki, keindahan berukhuwa berumah malah dan lain sebagainya yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya Sahabat-sahabat sekalian Besok insya Allah kita akan merayakan satu hari Yang digolongkan ke dalam sebuah hari raya besar dalam Islam Yaitu Idul Adha Semoga Allah menerima amalan kita semua Amalan engkau dan amalan kami semua Kita bisa melihat esensi besar dalam Idul Qurban ini Dua hal Yang pertama kepatuhan Nabi Ibrahim alaihi salam Pada perintah Allah SWT Seberat apapun perintah itu Ismail alaihi salam remaja yang sudah dapat mulai bekerja Diminta oleh Allah SWT untuk disembeli Hikmah kedua Nabi Ismail alaihi salam yang masih remaja Dengan penuh keikhlasan Menerima perintah Allah SWT dengan sepenuh ketaatan Tambahannya berikutnya lagi adalah kita perlu melihat bahwa sungguh ketaatan kepada Allah SWT di atas segala galanya Dan inilah hikmah terbesar insya Allah di momen yang penuh mulia ini Allah SWT semakin memberikan ketaatan di atas ketaatan Kenikmatan di atas kenikmatan dalam taat kepadanya Mari Para sivitas Darut Wahid khususnya Kita semakin meningkatkan Ketaatan kita kepada Allah SWT Sungguh Hanya dengan ketaatan kepada Allah SWT Adalah jalan satu-satunya Menuju kenikmatan di dunia Dan kenikmatan di akhirat Semoga Allah SWT mengumpulkan kita Sebagaimana Allah SWT mengumpulkan kita di dunia Kelak Allah SWT mengumpulkan kita Di surga firdausnya Salah satu jalannya adalah dengan Meniru Itiba'u Rasulullah Ibrahim alaihi salam Dan Ismail alaihi salam Kepatauhan dan keikhlasan kepada Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak Ibu yang baik Kullu syai'in hikmatun Setiap sesuatu pasti ada hikmahnya Alhamdulillah hari ini Kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT Di antara 12 bulan Yaitu bulan dul hijah Dimana dalam bulan dul hijah ini Ada amaliyah-amaliyah Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan diberintahkan oleh Allah SWT Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji Untuk melaksanakan ibadah haji Tidak semua kaum muslimin Wabil khusus di Indonesia ini Diberikan kesempatan tahun ini Untuk bisa melaksanakan ibadah haji Hanya sekian persen saja Yang diberikan kesempatan untuk bisa berangkat ke tanah suci Tapi ada ibadah lain Yang bisa kita lakukan Selain melaksanakan ibadah haji Yang pertama adalah Melaksanakan solat idul adha Yang kedua adalah Melaksanakan ibadah kurban Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya Tentu saja Oleh karena itu Saya Fahruddin Ketua Yayasan Darut Tauhid Menyampaikan selamat menikmati jamuan Allah Untuk melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah Yang bisa kita lakukan Bagi yang sedang beradang di tanah suci Selamat menikmati jamuan Allah di tanah suci Bagi yang berada di tanah air Selamat menikmati jamuan Allah Dengan melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah Di tanah air ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima ibadah-ibadah kita Dan kita bisa mengambil hikmah Mengambil pelajaran Dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alai salam Westa keluarganya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gatot Kuntakumara Ketua Yasan Darut Tauhid Rahmatan Linalamin Mengucapkan selamat idul adha 1443 hijriah Bagi bapak dan ibu Saudara-saudara sekalian Sahabat-sahabat jamah Darut Tauhid Yang hari ini menandakan ibadah haji Semoga Allah mengkaruniakan kelancaran Kemudahan Dan Allah mengkaruniakan haji yang mabrur-mabruroh Dan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat Bagi bapak dan ibu yang di Indonesia Selamat menunikan ibadah solat idul adha Pada tanggal 10 durhijah Dan semoga Allah mengkaruniakan keberkahan Mengkaruniakan kekuatan kepada kita Untuk senantiasa meneladani Apa yang sudah dicontakan oleh Nabi Ibrahim alai salam Beserta dengan putranya Nabi Ismail alai salam Dan semoga Allah memudahkan Melancarkan ibadah kita Dan semoga Allah kumpulkan Kita di surga nanti Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Demikian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah kurban adalah refleksi Kencintaan dan pengorbanan seorang hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini Yayasan darutahid peduli Lewat lembaga amil jakat Darutahid peduli Menyeggerakan beberapa kegiatan Mulai dari Pemberdayaan pertanak kecil desa-desa Penghimpunan Dana muqrib atau yang membuka kurban Sampai pendistribusian hewan kurban Ke pelosok negeri Dari Sabang sampai Merauke Sampai ke luar negeri Palestine, Bangladesh, dan Australia Saya Muhammad Iskandar Pengurus Yayasan Darutahid peduli Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton